audio jump audio jump audio jump audio jump selagi kita menunggu teaser terakhir Nikon Z9 ternyata malah muncul leak dari Nikon India yang gak lama langsung dihapus tapi beruntung gue masih bisa dapet dan kalau dilihat modelnya rasanya sih ini bukan teaser nomor 4 ya tapi data-datanya lumayan menarik buat dibaca buat gue sendiri lebih tertarik pada leak lensa misterius yang muncul di teaser nomor 2 yang ternyata udah di confirm menjadi lensa S100-400 ya bentuknya udah lumayan jelas terlihat dan F nya juga 4,5 sampai 5,6 ini juga menurut gue info yang menarik bukan karena aperture nya bukan F4 ya tapi menurut gue itu sih fine-fine aja karena berarti harganya juga gak mahal-mahal banget walau memang udah jarang banget ada lensa murah sekarang ya disini kita bisa lihat Nikon mengaku bahwa akan mempunyai 120 frame per second continuous shooting tapi juga gak jelas syaratan ketentuannya kayak gimana sebetulnya ada yang kecil-kecil banget itu di bawah tapi gak kebaca karena terlalu jelek resolusinya jadi ya kita tunggu aja 120 frame per second continuous itu kayak gimana ya disini juga disebutkan sebagai world's first 8K 60p cuman juga belum tau apa syaratan ketentuannya jadi kurang lebihnya sih bagus tapi ya detailnya lagi kita masih harus menunggu juga ada tulisan double coat on optical low pass filter ya yang berarti kualitasnya akan menjadi semakin baik nah ini multi axis tilting monitor yang sebenarnya kita udah tau bocorannya dari teaser nomor 1 tapi disini kita bisa lihat fotonya yang kayaknya mantep banget ya bisa sampai kayak gitu jadi low angle vertical itu benar-benar masih bagus terus 20 frame per second raw with continuous shooting ya buat gue sih 20 frame per second itu udah kenceng banget ya pakai raw gak tau kalau yang buat sport butuh lebih apa enggak dan apakah sport itu motret pakai raw juga sebenarnya gue juga belum jelas ya moga-moga nanti bisa di channel youtube gue ini kita bisa wawancara lagi dengan fotografer spesialis olahraga untuk lebih membahas hal seperti itu oke gue rasa sampai disini dulu breaking news kita ya ada bocoran dari Nikon India ini lumayan juga bisa menambah keramaian dari Nikon Z9 yang benar-benar banyak ditunggu oleh Nikonians silahkan komen buat yang ingin memberikan pandangan tentang Nikon Z9 ini dan jangan lupa subscribe dan like channel ini untuk support channel gue yang akan terus menerus memberikan berita-berita tentang fotografi tidak hanya Nikon tapi fotografi secara umumnya di Indonesia sampai ketemu di episode mendatang thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati